Satuan Reserse Kriminal Reskrim Polsek Sukarame Bandar Lampung menangkap seorang pelaku penipuan dan penggelapa. Tersangka bernama Anang Istiawan berusia 30 tahun menipu dengan mengaku-ngaku sebagai anggota polisi. Pria yang berprofesi sebagai juru masak itu telah menipu 10 wanita yang dikenalnya dari media sosial dan membawa kabur sepeda motor serta uang puluhan juta rupiah. Anang warga Purbo Linggo Lampung Timur ditangkap di tempat persembunyiannya di Bandar Lampung. Pelaku diketahui kerap mencari korbannya melalui media sosial. Kepada polisi, Anang Istiawan mengaku kerap menggunakan baju bertuliskan polisi untuk meyakinkan para korbannya. Selain berhasil menangkap tersangka, polisi juga menyita barang bukti sepeda motor milik korban, ponsel, dan baju kaos bertuliskan polisi yang digunakan tersangka saat beraksi. Pelaku telah beraksi sejak 2022 hingga ditangkap pada 2024. Selama dua tahun, pelaku telah menipu 10 korban. Tersangka kini harus mendekam di ruang tahanan Mapol Seksukarame Bandar Lampung. Polisi mencerah tersangka dengan pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan serta terancam hukuman pidana selama lima tahun kurungan penjara. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.